Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dekengs kembali lagi di channel ya dia aja jenis dia para dia semuanya sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe subscribe ke skrikes sampai santai sunset dekengs dukung channel terus setelah berkembang menghibur dan ya penginspirasi kalian dan kalau kalian lihat intro ini let's let's tunggu dulu tunggu dulu ya itu adalah intro baru saya mendudang kalian suka dan di video kali ini saya ingin podcast call bersama akbaraka official ya akbaraka official ini adalah teman rehan gamers kita akan tanya-tanya apalagi kemarin dia sudah buat konten buka atau open Q&A dia bilang itu silahkan kalian berkomentar se-gokil-gokilnya ya beri saya pertanyaan sulit jadi saya ingin berkomentar langsung lewat post-scale call saya malas komentar oke oke langsung aja kita telepon akbaraka official dan dia angkat ya dan kita akan berikan pertanyaan se-gokil-gokilnya dari saya kita telepon nggak usah lewat WA ya nggak usah lewat WA kita lewat telepon manual aja tunggu gue cari dulu ya ya oke kita telepon Hai nomor yang anda 790 gue telepon lewat aneh guys nomor yang manual nggak lewat nggak lewat WA tapi dia nggak jawab karena sebenarnya saya punya gratisan 19 menit all operator terpaksa terpaksa kita telepon lewat WA Oke kita punya banyak pertanyaan untuk si akbaraka official Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kita akan podcast call guys dengan akbaraka official Pertama kita tanya dulu Akbar nama lo siapa nama panjang lo nama Muhammad Ali Akbar itu Muhammad Ali Akbar kenapa namanya akbaraka official penggabungan nama di karena Aduh apa nih karena kalau aku pergi saja oke oke tadi saya telepon lewat nomor aneh ya nomor yang bukan WA kenapa tidak aktif nomor yang bukan WA Hai tetapi kada pernah aku disi perusahaan kapan mati oke kemaraka umur lo berapa umur hampir-hampir dekat di sama rehan gamers sama di 15 tahun saya ah 15 tahun 15 oh tapi guys rehan gamers itu umurnya 14 tahun ya tolak baraka official 15 tahun beda setahun berarti ini apa ini youtuber apa youtuber keren bocil bocah tapi nih oke saya punya pertanyaan sama akbaraka official jadi kemarin itu eh bukan kemarin bukan kemarin sih tuh dulu dulu akbar saya lagi berbicara depan kamera semua ini sama dikensi ya jadi dari tadi dari tadi saya nonton konten kamu ya konten tentang open qne dan disini kan dia bilang beri saya pertanyaan sulit komentar segokil-gokilnya nah saya sekarang berkomentar tanpa komentar di konten kamu saya langsung aja ya bicara yaitu apa harapan akbar untuk di YouTube tahun ini kalau itu channel iya harapanmu untuk channelmu di tahun ini semoga semoga termonet iya iya ini kan sudah lewatnya ditinjau ditinjau let me 4000 jam tayang 1000 subscriber akbar perasaannya Wow tapi konten itu rata-rata jendri apa jendrinya apa jelas key ya sama kayak saya dulu saya juga dulu guys awal-awalnya itu aneh ya random tapi sekarang ya saya infokusi hiburan sama game-game tapi tidak tahu apakah mungkin random lagi tapi akbar setelah nanti sudah dimonetasi sudah ditinjau channel YouTube mau tidak kontenmu itu fokusnya satu genre tidak random atau masih tetap random tapi tapi ada aku fokusin apa itu game prank asik kenapa mau prank kenapa mau prank mau terjun ke dunia prank prankster ya iya iya karena prank is the best dari aneh itu cupau lagi bagus kayaknya kalau pengin tapi kalau konten konten yang biasa-biasa saja eh tunggu akbar halo lo masuk YouTube kapan masuk YouTube masuk YouTube 2018 tapi tau masalah tentang YouTube apa begini-begini dari mana anu dari sebenarnya setelah kan dulu waktu masih 2018 ke 2019 itu masih males-males-malesnya tapi semenjak sudah YouTube keriwain nah disitu cuma ketemu anak-anak anak-anak di iya jadi guys jujur ya ini channel itu saya juga ya dia diaji belum dimonet sekarang saya orangnya itu kalau buat konten ya buat tapi kalau sudah saya lihat konten-konten yang dulu yang saya hapus lagi ya jadi jantai yang pasti akan berkurang saya orangnya begitu kalau ada yang jelek saya hapus saya hapus tapi berakaan ya apa saya sebenarnya juga dulu banyak banyak-banyak tercampur-campur baru-baru terapikan channel bu jadi aku hapus semuai semua video aku hapus saya juga sih ya ya begitulah semuanya kalau konten kreator rata-rata itu pasti kalau awal-awal mulai itu masih bingung ya konten masih random dan suka hapus-hapus konten karena kalau ada sedikit yang mengganjil pasti hapus tapi untuk akbar official apa tadi jendrenya fokusnya sudah dimonetrisasi nanti jendrenya semua keprank ya prank ini yang saya punya pertanyaan untuk komentar se-gokil-gokilnya oke ini menyangkut pertanyaan seperti handgamers juga oke pertanyaan itu begini ini akbar official termasuk kategori apa youtuber bocah bocil atau jauh apa eh kalau-kalau begitu enggak netizen jangkut iya tahu netizen kalau saya tidak merasanya jadi guys kalau kalian lihat konten-konten akbar official itu orangnya dia santai ya santuy kayak saya santuy santuy di itu Iya saya kan nonton konten kamu yang sama Open Open Queen e-d itu makan mie pakai sendok bila susu Ultra saya tidak tahu itu endorse atau apa iya endorse sah sah dan kalau kalian perhatikan santuy banget guys apalagi dia buat konten jam apa jam tiga deh jam tiga jam tiga di teras saking santenya itu ya seperti beginilah kontennya oke kita akan tanya yang lainnya yang lain jadi akbar official apa nih youtuber yang paling kamu suka yang paling anula yang paling terbaik menurut kamu yang paling wow ah Erpan apalagi Erpan selain Erpan yang kayak youtuber yang prank prankster siapa nih Bang Adi iya Hai Tunggu sih saya lagi pas dulu Oh 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 Sei oke 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 Oh Kata-kata Ada kata-kata sedikit untuk menutup podcast yang indah ini iya 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 jadi mafia Kalau suara saya agak seret dan ya gatulah saya ini lagi puasa ini puasa� uh passou shawal dan sekarang saya lagi syarjawan Jadi kurang bisa bicara dan tertawa-tertawa kan harapanmu kan ingin termonetisasi kalau halapan harapan lebih dari itu apalagi harapan lebih dari itu kosnya harapanku ini harapan ku judulkan di tahun 2020 ini enggak temukan itu subscriber asik iya gila-gila gila-gila bisa kalau kau termotet termonetisasi dengan aman itu ya itu oke baik sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you oke mudah-mudahan termonetisasi ya oke itulah podcast call saya bersama akbar ofisial dan dia sudah tembus 1000 subscriber dan bagi kalian semua yang mau tahu tentang akbar ofisial silahkan aja lihat link di bawah di deskripsi mari kita dukung para konten-konten kreator apalagi di makasar dan kalau di akbar ofisial memang random tapi nanti gendernya itu akan lari ke prank oke dan mohon maaf kalau saya kurang semangat hari ini ya sebenarnya semangat sih semangat dalam batin tapi untuk semangat di kamera kurang karena lagi saryawan guys saya itu nih lagi lagi saryawan dan susah banget untuk bercerita di depan ini apalagi saya tidak sih enerjik kalau video-video yang lain kan saya enerjik banget kalau hari ini mungkin kurang enerjik karena saya saryawan dan puasa tapi kalau puasa bukan halangan untuk tidak enerjiknya kalau kita puasa ya enerjik aja ya kan yang penting kan ini kan saryawan dan apalagi sekarang panas banget dan Alhamdulillah juga saya sudah buat kontennya di studio ini jadi saya Diyadaji mengucapkan terima kasih sekian terima kasih kalau kalian suka dengan video ini silahkan like share and comment seperti biasa aja komentar di bawah and please enjoy ya man sub indo by broth3rmax